Seberapa jauh sebetulnya warisan-warisan kebijakan Jokowi akan serta-merta dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Tidak masuk akal, membayangkan Presiden Prabowo Subianto akan sepenuhnya menjadi pelanjut apapun dari kebijakan Jokowi. Prabowo ingin menjadi Presiden yang sukses. Prabowo tidak akan menempatkan dirinya sebagai organ pensukses atau penuntasan keberhasilan Presiden Jokowi. Ia ingin mencatatkan kesuksesan dalam namanya, dengan namanya, bukan dengan nama Presiden pendahulunya. Proyek strategis yang hendak ia perjuangkan mati-matian dengan sangat serius adalah makan siang bergizi gratis. Jika harus memilih, saya yakin Prabowo akan memilih makan siang gratis dibandingkan dengan IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang EF Bicara. Mari kita bicara lagi-lagi soal pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ada yang menarik pada saat sidang paripurna pertama Kabinet Merah Putih. Ada banyak kutipan tentang pernyataan Presiden dalam sidang paripurna itu. Salah satu kutipan menegaskan bahwa Presiden tidak punya niat untuk membuat proyek Mercusuar. Kutipan yang lain yang juga beredar luas adalah penegasan betapa penting dan strategisnya. Salah satu program yang dikampanyekan pada saat pemilu Presiden kemarin yaitu makan siang bergizi gratis. Bahkan sebegitu pentingnya sampai Presiden mengatakan bahwa jika ada Menteri yang tidak sepaham tentang itu silahkan keluar. Ini memantik pertanyaan terutama di kepala saya bahwa seberapa jauh sebetulnya warisan-warisan kebijakan Jokowi akan serta-merta dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Menurut hemat saya jawaban yang dingin dengan menimbang berbagai alasan-alasan atau argumen-argumen yang logis perlu kita kedepankan untuk menjawab pertanyaan tadi. Berbasis pendekatan atau cara seperti itu maka jawaban yang masuk akal menurut saya adalah tidak masuk akal. Membayangkan Presiden Prabowo Subianto akan sepenuhnya menjadi pelanjut apapun dari kebijakan Jokowi. Dalam kaitan dengan kutipan tadi itu misalnya. Maka salah satu hal yang langsung terbayang oleh saya ketika mendengar Presiden menyatakan itu adalah proyek IKN. Proyek IKN sebetulnya sudah beberapa minggu terakhir disebut sebagai punya potensi untuk menjadi proyek besar yang mangkrak. Bahkan dalam transisi pergantian Presiden dari Jokowi ke Prabowo ketika soal ini didiskusikan muncul beberapa alternatif atau opsi yang membuat IKN tetap seperti kebijakan yang tidak sia-sia. Atau tidak hanya sekedar proyek yang mangkrak. Ada muncul pembicaraan tentang twin capital. Indonesia punya ibu kota berganda atau dua. Satu Jakarta tetap ibu kota, lalu Nusantara juga ibu kota. Sesuatu yang aneh tentu saja. Ada juga yang berbicara tentang pengaturan waktu bahwa lima tahun kepemimpinan Prabowo memang tidak ditargetkan untuk memindahkan sampai selesai IKN. Dan itu harus dilanjutkan oleh termin-termin dari Presiden-Presiden berikutnya. Sehingga proyek IKN yang dulu kita tahu persis menjadi proyek yang harus disergerakan dan tuntas itu tiba-tiba saja jadi proyek yang sangat berjangka panjang. Ini adalah satu indikasi bahwa sebetulnya memang tidak mudah untuk menuntaskan IKN. Apalagi dengan mengikuti ambisi sebelumnya dari Presiden Jokowi untuk membuat IKN cepat selesai dan menjadi warisan atau monumen besar yang ditinggalkan Presiden Jokowi. Sekarang IKN bukanlah monumen besar yang ditinggalkan Jokowi. Sekarang IKN adalah proyek besar yang di sana-sini orang semakin tahu masih sangat banyak hal yang belum tuntas, belum selesai. Jadi saudara, orang sekarang sudah mulai membandingkan antara Hambalang dengan IKN. Hambalang sebagai warisan mangkraknya satu proyek berjangka panjang multi-years di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Widoyono. Sementara IKN dibayangkan akan menjadi fenomena yang sama untuk Presiden Jokowi. Kita harus berbicara dingin tentang kemungkinan tidak dilanjutkannya IKN oleh Prabowo karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, tentu saja Prabowo ingin menjadi Presiden yang sukses. Prabowo tidak akan menempatkan dirinya sebagai organ pensukses atau penuntasan keberhasilan Presiden Jokowi. Ia ingin mencatatkan kesuksesan dalam namanya, dengan namanya, bukan dengan nama Presiden pendahulunya. Dengan begitu, logika teknokratis pasti digunakan. Apa itu logika teknokratis? Perhitungan secara teknis, secara matang berbagai kebijakan, sehingga kebijakan itu nanti bisa diklaim sebagai bagian penting dari jejak sukses Presiden Prabowo. Ketika IKN tidak masuk dalam hitungan teknokratis, wajar saja jika kemudian IKN bisa dianggap tidak lagi prioritas. Terlebih-lebih, seperti saya kutip di awal tadi, Prabowo mengatakan bahwa proyek strategis yang hendak ia perjuangkan mati-matian dengan sangat serius adalah makan siang bergizi gratis. Dan dua-dua proyek ini, IKN dan makan siang gratis, sama-sama menyedot potensi anggaran yang amat sangat besar. Jika harus memilih, saya yakin Prabowo akan memilih makan siang gratis dibandingkan dengan IKN. Jadi, sukses yang melekat pada Presiden Prabowo itu adalah satu pertimbangan yang amat sangat penting untuk membuat Prabowo akan memutuskan apakah ia melanjutkan atau tidak melanjutkan kebijakan masa sebelumnya. Yang kedua, yang juga sangat penting bagi Presiden di dalam demokrasi seperti di Indonesia yang diberi kesempatan oleh konstitusi untuk bisa dua termin memimpin pemerintahan adalah bahwa termin pertama amat sangat penting dan genting. Di termin pertama, ia harus melekat di hati warga negara. Di termin pertama, ia harus menegaskan dirinya sebagai Presiden rakyat. Di termin pertama, dia harus populis. Di termin pertama, dia harus mengabdi kepada rakyat. Karena dengan cara itu, dia sebetulnya mencicil dan membuat efisien kerja pemenangan untuk termin kedua. Menurut hemat saya, ketika Prabowo duduk di kursi Presiden, maka sudah terbayang 2029. Wajar. Setiap politisi, wajar begitu. Mungkin ada orang yang ingin membantah secara normatif, jangan begitulah. Menurut saya, begitulah. Dan itulah hukum dalam demokrasi dimanapun. Wajar saja juga. Dalam konteks itulah, menurut hemat saya, maka periode pertama ini akan jadi titik pijak yang sangat penting bagi Prabowo untuk memastikan bahwa kebijakannya mengabdi kepada rakyat, bukan mengabdi kepada Jokowi. Tentu saja ketika kepentingan Jokowi sama dengan kepentingan rakyat, Prabowo tidak akan keberatan. Tapi manakala kepentingan Jokowi tidak sama dengan atau cukup jauh dari kepentingan rakyat, Prabowo menurut saya akan bersikap memihak pada rakyat, bukan pada Jokowi. Banyak orang membayangkan atau banyak rumors yang berkembang bahwa Jokowi bisa melakukan sesuatu kalau Prabowo tidak nurut. Melakukan sesuatu dalam politik itu adalah sebuah kontestasi. Jokowi melakukan sesuatu, Prabowo melakukan sesuatu. Tidak Jokowi melakukan sesuatu, Prabowo diam saja. Kontestasi itulah hakikat dalam setiap proses politik. Jadi jangan terlalu sederhana mengatakan bahwa Jokowi bisa melakukan sesuatu yang membuat sulit Prabowo. Prabowo bisa melakukan hal yang sebaliknya. Jadi menurut hemat saya, mari justru kita berpikir dengan cara yang lebih positif. Benar bahwa banyak orang tidak setuju dengan banyak kebijakan Jokowi. Termasuk saya, menyangkut sejumlah hal. Banyak orang yang mengeluhkan ujung dari kepemimpinan Jokowi. Yang berakhir tidak dengan baik, yang berakhir dengan catatan-catatan buruk. Termasuk di dalamnya nepotisme. Tetapi, jangan kemudian semua keburukan itu tiba-tiba secara serta-merta kita lekatkan pada Prabowo. Menurut hemat saya, cara berpikir yang justru positif adalah mendesak terus-menerus Prabowo untuk jadi presiden yang baik. Semua orang bisa berubah. Semua manusia bisa menjadi lebih baik. Tinggal kita ikut membantu menciptakan lingkungan yang membuat presiden kita lebih baik. Saya termasuk yang skeptis. Saya termasuk yang tidak percaya di masa-masa pemilu kemarin terhadap Prabowo. Saya jujur katakan itu. Tetapi sebagai warga negara yang taat pada konstitusi dan hukum. Tentu saja saya harus menerima sebetulnya legitimasi yang dimiliki oleh Prabowo sebagai presiden. Di dalam politik ada dua istilah yang berbeda. Legitimasi dan akseptabilitas penerimaan. Orang boleh tidak punya penerimaan yang tuntas atau tunai atau total terhadap pemimpinnya. Tetapi itu tidak mencederai legitimasi. Legitimasi diatur dalam mekanisme, sistem yang diberlakukan berdasarkan konstitusi hingga aturan yang terbawah. Ketika itu bekerja, terpenuhi setidaknya secara formal, secara prosedural, ya kita harus taat terhadapnya. Itulah legitimasi. Tapi akseptabilitas bisa berbeda. Ini terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di banyak tempat yang lain. Ada beberapa pertarungan atau kontestasi yang melahirkan problem antara legitimasi dan akseptabilitas. Salah satunya yang terkenal adalah ketika Presiden George Bush Jr. berhadapan dengan Al Gore. Dan pada saat itu 2004, pemilihan presiden. Akhirnya memang di Januari 2005, George Bush dilantik diinaugurasi sebagai presiden Amerika. Tapi pada saat yang sama, di mana-mana ketika ia berkeliling, disambut oleh demo yang menunjukkan ketidakterimaan warga Amerika terhadap ia. Itulah yang disebut sebagai akseptabilitas yang rendah. Legitimasinya, ya tentu saja tidak goyah. Nah berbasis itulah menurut hemat saya, Presiden Prabowo punya kesempatan untuk meningkatkan akseptabilitas banyak orang termasuk warga negara seperti saya. Dengan cara bekerja sebaik-baiknya. Pemimpin yang baik kita apresiasi. Pemimpin yang salah kita luruskan. Kritik kita ajukan pada saat yang sama apresiasi kita berikan. Jika memang pemimpin bekerja di jalur yang semestinya. Bekerja sesuai dengan mandat rakyat. Mandat kita semua. Saya Ayab Saifullah Fatah. Wallahul Mu'afiq laqwa miturik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.